Halo everyone, di video kali ini saya berbagi informasi untuk katalog penukaran koin Mobo Indosat dan juga untuk cara melakukan penukaran atau ridemnya teman-teman Nah disini pada saat kita menjual paket data, pulsa data seperti itu dengan menggunakan chip Mobo kita mendapatkan reward berupa koin Nah untuk koin ini sendiri ada aturannya teman-teman dan disini perlu teman-teman ketahui kalau koin ini memiliki masa kedaluarsanya juga jadi teman-teman bisa lihat untuk koin yang akan kedaluarsanya itu di bulan ini ada 817 dan yang sudah kedaluarsanya ada 1188 teman-teman jadi disini untuk mengumpulkan koin cukup susah ya karena dia bisa kedaluarsanya seperti ini Nah teman-teman untuk cara meridem atau cara menukarnya sebenarnya sangat gampang sekali yaitu mengikuti cara seperti ini aja nanti di akhir video juga saya tunjukin untuk video cara penukarannya Nah kalau ini bisa teman-teman lihat dulu cara untuk penukarannya sebenarnya sangat sederhana hanya melewati 9 tahap saja dan selanjutnya disini saya akan tunjukin untuk katalognya teman-teman jadi ini adalah katalog atau produk yang bisa kita tukar dengan koin yang kita miliki jadi teman-teman bisa lihat ini ada saldo OVO, Gojek, Dana, dan Shopee Pay kemudian produknya ya teman-teman ada saldo Rp10.000 dan seterusnya kemudian kodenya itu yang paling penting dan kodenya itu teman-teman masukin nanti di penukarannya dan untuk koin yang dibutuhkan di paling ujung ya koin yang dibutuhkan itu paling rendah adalah Rp10.000 jadi tidak ada lagi di bawah Rp10.000 jadi koin saya yang Rp3.000 itu akan sia-sia teman-teman akan terbuang-buang seperti terus kedua luar saya, kedua luar saya dan kedua luar saya terus tidak bisa jadi apa-apa jadi sekarang nilai koin itu tidak seperti dulu lagi ya kalau dulu saya sempat dapat HP teman-teman J5 2016 tapi itu zaman dulu banget oke teman-teman jadi disini untuk video cara penukarannya itu seperti ini jadi teman-teman bisa catat dulu untuk kodenya tadi yang Rp10.000, yang Rp20.000 atau yang seterusnya jadi ikuti aja petunjuk pada video untuk melakukan ridem atau penukarannya jadi disini sebelum koinnya itu kedalu luar saya sebaiknya teman-teman tukar dulu nah untuk outlet-outlet yang rame dan penjualannya banyak saya yakin koinnya juga pasti banyak karena penjualan saya ini sedikit teman-teman disini jadi untuk kumpul koin sangat susah sekali bagi saya dan saya harapkan video ini bisa bermanfaat untuk kamu yang lagi menontonnya dan btw kalau boleh saya minta tolong ya dibantu support untuk channel ini untuk teman-teman yang nonton lewat Youtube lewat fanpage Facebook maupun lewat TikTok teman-teman jadi sekian video kita kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya selamat menikmati